Saya rasa momentumnya cukup tepat. Yang pertama adalah karena DPRD Jakarta kan sudah memutuskan memang 16 Oktober nanti masa jabatan Mas Anies dan Bang Riza berakhir. Kemudian momen yang kedua, sebuah momentum yang luar biasa diciptakan oleh Anies pada saat menyampaikan kesiapan dia sebagai calon presiden justru di luar negeri. Dan nampaknya hasil dari deklarasi dia atau menjawab pertanyaan media pada saat berada di luar negeri itu teramplifikasi dengan baik dalam negeri. Sehingga saya yakin per hari ini Bang Willy agak sedikit lega karena salah satu kandidat yang akan dicalonkan sebagai presiden sudah menyatakan kesediaannya jadi akan lebih mudah kalau yang satu kan bilang bahwa dirinya sangat mungkin tidak akan berani keluar dari PDI Perjuangan sementara yang satu masih TNI aktif. Nah ini dengan selesainya Mas Anies kemudian dia mendeklarasikan diri ini sangat membuka peluang dari partai politik untuk maju dan kemudian memberikan ruang gerak yang cukup bebas bagi relawan-relawannya. Dan Mbak Zilvia pada saat nanti Mas Anies selesai sebagai gubernur justru itu adalah momen yang sangat tepat bagi dirinya untuk kemudian mengkomunikasi atau berkomunikasi dengan masyarakat seluruh Indonesia tanpa ada beban dan halangan.